Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Kembali bersama saya Mulia Motor Sahabat subscriber dimanapun anda berada Sahabat Semuanya yang baru bergabung Dengan channel ini Saya doakan sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermampah bagi orang lain Dan menjadi berkah Baik sahabat semua Disini ada bit FI Yang tidak mengisi akinya Motor ini datang Kesini sudah Nyendat-nyendat ya dan dia Bawa aki sampai dua Ada satu lagi aki Di jok ya bisa lihat Tadi ada di joknya Karena dia takut nanti Motornya mati di jalan katanya Dan dia bawa aki satu lagi di jok Disimpan satu aki lagi Ya aki baru Dan ini aki lama yang dipakai Yang habis dicas katanya Terus dia datang ke bengkel disini Namun sebelum dia kesini Dia sudah Cek dulu motor ini Di bengkel terdekat Katanya motor ini Rusak kiproknya Namun setelah Saya tes semuanya Memang benar Kiproknya yang bermasalah Ini kiproknya Saya sudah Periksa Dan benar sekali Prediksi dari bengkel sebelumnya itu Memang kiprok Saya tidak tahu juga Entah kenapa Mungkin ingin membanding-bandingkan Tapi tidak apa-apa Itu adalah hak Dari pemilik motor Terserah dia Mau kemana Yang penting Kita Yang penting Sudah sampai di kita Kita Berikan yang terbaik Baik sahabat Disini saya ingin memperlihatkan Ingin membagikan ilmu ini Dengan sahabat semua Bahwasannya Untuk memeriksa Sebuah motor Yang Tidak mengisi Kita harus cek dulu Kabel-kabelnya Sebelum kita Memutuskan Salah satu komponennya Yang bermasalah Baik Sahabat Disini Tentunya kita akan Periksa dulu Kabel Kabel pengisiannya Nah ini Kabel pengisian dari Aki Ya Kabel pengisian dari Aki adalah Kabel yang berwarna merah Kabel ini Multifungsi Untuk komponen-komponen Yang membutuhkan Aki Itu apinya Diambil dari Kabel merah Ini semuanya Yang melalui kontak Langkah pertama Kita buka Kutub positifnya Kutub positif Yang ada Karet merah disini Atau kabel merahnya Itu adalah kutub positif Apabila kabel ini Kita buka dari Aki Ya Apabila kabel ini Kita buka dari Aki Dan motor kita Selah Kalau pengisian itu Berlangsung Artinya disini Mengeluarkan api Ya Artinya disini Mengeluarkan api Seperti itu Oke Kita akan tes dulu Sebelum Sebelum kita melakukan Pengetesan kabel-kabel Kita tes dulu Api yang keluar Dari Yang merah disini Oke Kita coba tes Kita jepit Di masa Di masa Aki ya Lalu kita berikan disini Kita akan lihat Apakah ada api disini Terus Terus Nah Disini Tidak ada api keluar Nah Jika memang tidak ada api keluar Dari sini Tentu kita akan berpikir Apakah Scringnya yang putus Atau Memang ada kabel yang putus Nah Kita akan periksa dulu Scringnya Ya Kita periksa Scring disini Boleh kita buka Aja dua-duanya Scring disini Nah Sepertinya Untuk di Scring Bagus Kita cek Yang satu lagi Boleh Gak apa-apa Kita buka dua-duanya Juga bagus Disini Semuanya bagus Lalu kita Pasang kembali Ya Kita curiga Boleh kita curiga Ke kabel Ya Kita curiga Ke kabel Mungkin ada kabel Yang putus Dari Kiprok Dari kiprok Menuju ke Aki Nah Mana kiprok Dan mana aki Nah ini Saya ambil dua-duanya Biar nampak ya Saya perjauh sedikit Seperti ini Oke Ini nampak Dua-duanya Kiprok Dan Aki Nah kita buka dulu Soket kiproknya Buka dulu Soket kiprok Dan kita akan Tes Kabel ini Kita akan tes Kabel Merah disini Yang menghubungkan Ke kabel merah disini Ya Oke Kita gunakan Multi tester Kita ambil Di Seribu disini Ya Kali seribu Dikali seribu Ya Oke Dikali seribu Disini Untuk Mengukur Kabel Ya Mohon maaf ya Sahabat Disini memang Sudah kotor Ya Nah kita tes dulu Nah itu Bagus Berarti ada Terhubung Ya Terhubung Kita lihat Kita ambil Di kabel merah Ya Kabel merah Disini Lalu kita hubungkan Ke kabel Aki Apakah disini Bergerak Kalau bergerak disini Artinya Kabel itu bagus Nah itu bergerak ya Artinya Kabel ini Tidak ada yang putus Seperti itu ya Sahabat Oke Kita ulangi Kita ambil di kabel merah Di soket Kiprok Nah disini Kabel kiprok Soket kiprok Yang merah Yang ini Ya Boleh kita posisikan Salah satu Dari Kabel mustitester ini Kita tes Di kabel merahnya Yang merah disini Boleh dari bawah Boleh juga Ya kita tes disini Lalu kita hubungkan Dengan kabel aki Disini Kelihatan ya Kabel aki disini Nah itu Kelihatan Dari multisheternya Bergerak Nah itu artinya Kabelnya Bagus Dan sekiringnya Juga bagus Oke Nah jika sudah Kabel-kabelnya Sudah bagus Seperti ini Langkah selanjutnya Kita tes Api Dari spool Nah kenapa 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 dia tidak Melakukan pengisian Sementara kabelnya Bagus Artinya Tentu kita curiga Ke bagian spool Apakah Sepul Yang tidak Mengeluarkan api Nah disini Kita akan buka Kabel spool Ya Kabel spool Untuk di Bit FI ini Atau Bit injeksi ini Spoolnya Hanya satu Yang mengeluarkan api Adalah kabel putih Ya Hanya satu Yang mengeluarkan api Ini kabel putih Dan kabel Kuning Dan kuning Les putih Ini Atau putih Les kuning Ini adalah Kabel pulser Nah kita cukup Membuka Satu kabel saja Ya Satu kabel saja Yang harus kita tes Jangan-jangan Disini Sepulnya Yang tidak Ada api Oke Kita langsung tes Kabel spoolnya Kita Lakukan kembali Seperti tadi Oke Seperti ini Kita jepit Disini Tespen Kita boleh tes Pake tespen dulu Jepit tespen Di masa Di kabel masa Disini Lalu kita tes Apinya Airek coba Engkol Nah Api dari spoolnya Ada Namun Jika kita mengetes Dengan tespen ini Kita tidak tahu Besar apinya Berapa Ya Kita tes Pake bohlam Apakah terang Apakah cukup terang Apakah redup Ya Kita coba Tes pake bohlam Nah Ini Kita tes juga Di masa Oke Wow Sangat terang sekali ya Coba lagi Nah Terang sekali Artinya Apinya cukup Untuk Pengisian Dan untuk Penerangan Disini Oke Sepul sudah bagus Kabel-kabel bagus Itu Baru kita bisa memastikan Bahwa Kiproknya yang bermasalah Untuk memastikan Bahwa Kiproknya bermasalah Tentunya kita harus Mencari Tentunya kita harus Mencari Satu Kiprok Atau Kita menguji Kiprok Ya Atau kita Boleh Menguji Kiprok Dengan menggunakan Multitester Itu bisa Untuk mengetes Kiprok ini Mengisi atau tidak Terhubung atau tidak Nah Kebetulan ya Sahabat ya Disini ada Satu Bit Injeksi juga Saya pinjam saja Dulu sebentar Kita tes disini Langsung saja kita tes Langsung saja kita tes disini Kita akan coba Apakah Benar Kiproknya bermasalah Atau tidak Nah seperti itu ya Untuk mengujinya Oke Kita coba Tes disini Apakah Ini sudah kita hubungkan semua Kabel-kabelnya Kita hubungkan semua Lalu kita tes Di kabel Aki langsung Ya Boleh kita mengetes Di kabel aki langsung Nah Seperti ini Oke Kita coba tes Pakai tes pen Nah Disini Oke Coba Enkoli Nah Itu Meluarkan api Ya Terus Oke Jadi Benar ya Sahabat ya Kiproknya Yang Yang bermasalah Nah Jadi jelas ya Sahabat ya Itu memang Bermasalah Kiproknya yang bermasalah Berarti Prediksi dari bengkel sebelumnya Tidak salah lagi Bahwa dia mengatakan Kiproknya yang salah Oke Untuk memastikan kembali Saya coba hidupkan motor ini Dengan Kita pasang aki disini ya Kita pasang aki disini Kita coba hidupkan motor ini Oke nek Coba hidupkan nek motornya Nah Motornya hidup Ya Coba kita buka Kabel aki ini Jika motor ini mati Artinya Tidak Terjadi pengisian disini Oke Kita coba buka Nah Itu Mati ya Tidak mati ya Lalu kita coba Tes pakai bohlam Apakah disini Mengeluarkan api Nah Ya Kita coba Tes pakai bohlam Nah Ini satunya kita tempel disini Dan satunya kita tempel disini Nah Itu Sudah melakukan pengisian ya Artinya pengisiannya sudah Terjadi pengisian disini Oke Sahabat semua Seperti itu Sekali lagi Saya katakan disini Bahwa Untuk di 10 bit ini Hanya satu kabel yang mengeluarkan api Ya Kabel putih Dan kabel kuning Dan putih kuning ini Adalah untuk Ini adalah kabel pulser Oke Sahabat Itu saja dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya